oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di HM channel 1 kali ini saya kedatangan wah mobil paling gede nih pertama kali saya review ya Fuso Fighter FN61L ini yang long FN61L ini lagi di PDI Fighter ya lihat reel depannya mantep banget ya tampilan depannya super mantep banget nih besar panjang ya ini untuk tingginya 2 meter eh iya 2,7 ya 2 meter 5 tujuan lah untuk lebaran 2,5 untuk panjang keseluruhan hampir 12 meter ya kita cek wadududuh panjang banget ini double garden ya kita cek di sini satu oh single garden nggak tahu nih kirain double kecuali yang FN2L ya ini FN61 ada yang 62 soalnya jadi ini cuma single garden aja untuk ini belakang sih mirip seperti gold diesel ya nggak ada perbedaan lampu belakangnya ini saksis gede amat gede tebel nah ada dua lapisan di saksisnya untuk CC ini eh 7500 CC mesinnya ya 270 PS ada 10 percepatan satu gigi mundur ya nah ini ada minyak rem juga disini dan ini eh tabung angin berarti pakai eh apa rem angin juga ya ini untuk udah common rail ya mesinnya udah elektrik sistem jadi pengecekan pakai elektrik semuanya dan untuk kapasitas tanki solar itu ada 200 liter ya walaupun agak kecil ukurannya nggak anjang cuma dia lebar dia besar kita cek aja nih mantep nih ini sih mantep banget nah ini dia kapasitasnya untuk kakinya 24 volt ya eh hitung-hitungannya 24 ampere apa volt kita cek kakinya jadi 12 12 ya keren banget sih ini ada tampilan kabin sampingnya ya dan keseluruhannya nih nggak muat satu friend ya udah mundur hampir eh 10 meter baru muat maju lagi kita cek kabin dalamnya ya nah ini bukanya dipencet nih ini lagi lagi di cek sistemnya di mesinnya ya kita naik aja nggak apa-apa naiknya gimana bro jadi kita naiknya dari roda terus naik kesini baru kesini nah ini dia uh ini penampakan dari dashboardnya Fuso ya nah ini pertama kali beneran pertama kali saya review fighter terbaru ya oh di bawah sini ada tempat istirahat juga ya ada matras buat istirahat ya dan ini udah ada rel buat tirai ya nanti kalau misalnya ini bisa dikasih tirai kesana jadi yang istirahat di belakang nggak kelihatan nah ini dia 9 percepatan dia ada pengaturan head dan low nya ya ini ada apa tombol blowernya ya jadi dia pengaturan untuk posisi blowernya keluarnya itu dari atas bawah atau kaki ya kan ini ada dummy buat nantinya kalau mau dipasang AC ini ada pengaturan kecepatannya juga ya ini saya nggak bisa nyalain karena lagi di cek sistemnya ya takutnya nanti ada masalah sebenarnya saya mau ngecek ini untuk lampunya untuk lampu baca sebelah kiri sebelah kanan dan ini lampu baca sebelah kiri ya ini lampu besar ini cara nyalainya ini nah tuh dia nyala makanya yang ini ini kosong nah ini untuk lampu ya lampu depan lampu sorot jarak jauh untuk pengecekan oli juga ada ini ada speedometer sama tachometernya ya dan indikator bensin wah ini super komplis ya dan setirnya udah telekospik ya ini bisa diatur tingginya nah kita bisa atur tingginya bisa atur ke depan ke atas ke bawah juga ini ada pemantik korek ya rokok ya itu bunyi kelaksonnya men nah di atas ini ada speaker nya ya ini ada laci atas juga nih saya buat naruh barang atau surat-surat ya ada pelindung silau juga ya pelindung matahari apalagi ini ada audionya dari cvc nah ini buat cup holdernya ya ada kisi-kisi blowernya juga 1,2 bawah ada 3,4 juga ada ya untuk door trimnya udah lumayan mewah nih nah ini dia nah ini dia buat kudung rokok ya ada pocketnya juga ya sakunya buat naruh berkas-berkas ya cuma dia masih engkol untuk pengaturan kacanya mekturnya ya ini ada keluar eh besar kecilnya keluarnya blowernya angin oh ini luas banget men ini kita ada sekarang yang di 2021 udah termasuk apar ya dan apar ini ayahnya 1 kilo deh atau 1 kilo setengah ya udah ada bracketnya juga dan bentuknya itu sangat cantik sekali ya cantik sekali nih jadi enggak seperti apar-apar yang biasa ya nah di penumpang ayahnya untuk dashboardnya polosan ya belum ada laksi atau apa tempat penyimpan atau ada ya kita cek belakangnya belakang juga ada lubang blowernya ya nah tempatnya ada dua nih ada gantungan juga gantungan-gantungan mana enggak kelihatan gantungannya itu nah dia panjang banget ya oke kita cek panel depan turunnya gimana ini ini juga ada tongkat buat pegangan kalau turun ataupun naik ya ini turunnya gimana Bismillah tinggi banget men banyak tambahan nih jadi untuk kursinya itu udah apa ya dia tuh apa namanya air suspension jadi udah pakai udara ada pengaturan untuk ininya juga kursinya depan belakangnya juga ada jadi enggak cepat pegel boyoknya nah kita cek panel depannya ini cara cek panel depan tarik aja nah udah nah ini dia kita buka disini ya panel depannya nah disini ada air radiator dan ini apa nih rem kah iya minyak rem juga disini ini ada ruang buat angin masuk ya ini dingin juga buat angin masuk nah ini dia nomor rangkanya 61FL kalau yang 62 itu double garden ya ini 61 jadi cuma satu garden aja ini untuk washer untuk cuci kaca ya kita tutup lagi ya dua lock kanan dan kiri jangan lupa nah udah lock lagi nah ini dia ya penampakan dari nipu subvactor ya FN61L oke sampai disini dulu jangan lupa like komen dan subscribe hanya di IM Channel One Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh see you next time ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati